hak adat dan tentang agraria pertanahan di undang-undang di kitab undang-undang itu sudah jelas apalagi CEO perusahaan yang ada di rempang di masyarakat rempang sana di daerah rempang sana jadi kalau tidak salah saya itu di undang-undang di kitab undang-undang saya pernah pelajari waktu kelas 2 SD saya masih di kelas 2 SD tapi tidak diajarkan oleh guru karena kita punya kitab undang-undang jadi MUU yang sekarang diprogramkan oleh pemerintah tentang investor-investor asing perusahaan-perusahaan itu bukan lagi MUU jadi berubah menjadi mau mau menjajah menjarah hak-hak masyarakat menghilangkan hak-hak masyarakat menghilangkan hak-hak adat-adat hak-adat yang mau dihilangkan oleh pemerintah dan mengenai yang saat ini terjadi di rempang di daerah rempang sana di saudara kita yang ada di sana itu sudah jelas tahun 1834 masyarakat rempang itu sudah terdaftar di sana sudah berdomisili di sana sudah tinggal di sana jadi sebelum Indonesia itu merdeka mereka sudah menjadi masyarakat yang ada di sana dan undang-undang tahun 1960 tentang hak agraria tentang pertanahan itu jelas menerangkan bahwa ya bahwa pihak kempeni perserikatan dan perusahaan itu dilarang menggarap lahan produktif milik masyarakat itu sudah jelas dan berkaitan dengan amdal ya amdal setiap perusahaan itu itu jelas ada yang sekian ratus meter dari perumahan ada yang dari perkembunan masyarakat sekian kilo jaraknya ada yang sekian ribu meter dari sungai besar ada yang sekian ribu meter dari sungai kecil dan ada yang sekian ratus meter dari sungai besar dan dari perkampungan masyarakat jadi jelas ya tentang hak adat hak wilayat itu dipertahankan sejak tahun 2012 waktu merevisi undang-undang tahun 1960 jadi revisinya itu tahun 2012 tetapi tentang hak adat tentang hak wilayat tentang hak di atas tanah tentang hak hadam tumbuh tentang hak-hak masyarakat yang ada di setiap daerah negara kesetuaan republik Indonesia ini itu jelas menerangkan bahwa pihak perusahaan dilarang keras menggarap lahan produktif masyarakat dilarang dilarang keras menggarap lahan produktif masyarakat dan termasuk hutan lindung hutan adat tembawang tua tempat-tempat situs sejarah tempat-tempat yang menjadi lahan pertanian perkebunan masyarakat itu dilarang oleh pemerintah bahwa pihak perusahaan itu tidak diizinkan apalagi yang terjadi di sekarang di rempang itu bukan lagi menggarap semua daerah yang ada lahan produktif masyarakat kampung halaman masyarakat itu 100% sudah dihagiukan mereka sudah dipatok mereka bayangkan kalian masih mau dijajah kalian masih mau dijarah kalian masih mau ditindas wahai saudaraku masyarakatku yang ada di rempang saudara-saudaraku yang ada di sana ingat Indonesia sudah merdeka tetapi kita masyarakat yang kecil masih tertindas dan belum berdeka dan berkaitan dengan persyarakatan MUU MUU perusahaan itu itu sudah berubah dan berubah menjadi mau yang artinya mau menjajah masyarakatnya dan HGU itu nanti melebihi dari batas yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah tidak jelas nanti kuburan di HGU rumah sekolah di HGU jalan raya di HGU tempat ibadah pun di HGU rumah kita pun di HGU jadi masyarakat nantinya kalau kalian tidak bertindak saudaraku yang ada di rempang kalau kalian biarkan ini ke depannya rumah kalian di HGU lahan kalian di HGU dan kalian jelas tidak bisa memiliki sertifikat tanah kalian rumah kalian lahan kalian dan hak-hak kalian ini sama terjadi di daerah saya Kalimantan jadi sekarang masyarakat saya itu rosahnya masuknya perkebunan kelapa sawit di daerah saya yang menjadi kendala itu satu masyarakat tidak bisa membuat sertifikat rumahnya dua banyaknya lahan-lahan masyarakat yang dirampas tanpa kompensasi tanpa berundingan terhadap masyarakat hanya bertepuk sebelah tangan jadi untuk saudaraku yang ada di rempang perjuangkan hak kalian apapun yang terjadi perjuangkan tetap bangkit dan dilawan ketidakadilan NKRI harga mati terima kasih sangat murka sangat murka melihat kejadian seperti itu negara ini seharusnya mengayomi masyarakatnya bukan menindas menjarah masyarakatnya untuk saudaraku yang ada di rempang apapun yang terjadi karena itu adalah hak nenek moyang kalian hak kalian penjel tumpah darah nenek moyang kalian jangan mau dijajah oleh penjajah berdarah dini jangan mau dijajah oleh PKI bangkit dan melawan dan melawan semua itu ketidakadilan bangkit terus kalian maju terus demi hak kalian yang dirampas dirampok tanpa perundingan yang dirampas tanpa persetujuan masyarakat